Jempol ini untuk beda potensial Kemudian tes disini Nah tes Seperti ini Berarti ini netral Tidak menyala Nah ini adalah Fasa Karena dia menyala Jangan lupa subscribe Channel kami Comment dan share videonya Ya betul Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Memang sih Saya pikir ini agak Agak receh ya Kita hari ini Akan ya Belajar mengenal ini ya Ini alat dasar yang harus dimiliki Oleh seorang teknisi listrik Apa ini? Tes pen Tes pen Berarti tes dan pen Ini tesnya Ini pennya ya Jadi Ini kebiasaannya Alat ini selalu dimiliki oleh tukang listrik Atau teknisi listrik Biasanya mereka naruh di kantong Atau dimana lah Pokoknya ini Ini penanda bahwa ini Seorang teknisi listrik Bagaimana alat ini bisa bekerja? Oke Saya ceritakan ya Alat ini terdiri oleh Batang konduktor Inilah batang konduktor Ini batang konduktornya Ini untuk menghubungkan Batang konduktor ini Untuk menghubungkan dia dengan Lampu yang ada di dalam ya Ini ada lampu di dalam Ini bisa teman-teman lihat ini ya Ini Saya tunjukkan Ini lampunya Ini Kemudian Sebelum tegangan sampai ke lampu ini Tegangan ini Diturunkan Jadi sebesar Tegangan LED ini Jadi di dalam ini Di dalam lampu ini Dipasang R Teman-teman mungkin pernah dengar Hukum Ohm ya Jadi Kalau Sebuah R itu Diserikan Diserikan ya Diserikan Maka Tegangan pada sisi In dan out Itu akan berbeda Tergantung Berapa besar R itu Dihubungkan Diserikan ya Setelah itu Setelah dari ini Setelah dari R ini Dihubungkan dengan LED Di dalam ini Ada LED kecil ya Biasanya dipasang Yang berwarna merah Kemudian ada Per disini Per ini Menghubungkan Ke BKT ini ya Tujuannya Atau apa Agar Saat Saat Tegangan mengalir Kemari Kita jangan lupakan Satu hukum Peralatan listrik itu Akan menyala Termasuk lampu Di dalam ini Jika adanya Beda potensial Jadi ini Potensial fasa Ini tidak akan menyala Seperti ini Ini adalah Apinya Ini tidak menyala Bisa teman-teman lihat Ini tidak menyala Ya Tapi ketika Saya hubungkan Seperti ini Ini akan menyala Karena ada Beda potensial Oke Bagaimana cara Menggunakannya Seperti yang tadi ya Ini ya Pertama adalah Teman-teman pegang Seperti ini Jangan pegangnya disini ya Jangan disini Tapi dia Seperti ini Biasa saja lah Seperti ini Megang ya Kemudian Nah ini jangan lupa Jempol ini Untuk beda potensial Kemudian Tes disini Nah Tes Seperti ini Berarti ini Netral Tidak menyala Ini adalah Fasa Karena dia Menyala Saya pikir ini Tempat ya Kita sangkutkan Di baju ya Jadi lihat seperti ini Ketika tidak ada Beda potensial Dia mati Ada beda potensial hidup Jadi semua Peralatan listrik itu Wajib ada beda potensial Oke Saya pikir Ya cukup sekian Tutorial receh ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton